Pemirsa wanita emas Hasnaini Muin merontak-rontak dan histeris saat ditahan oleh Kejaksaan Agung. Ditahatkan sebagai tersangka atas kasus korupsi penyimpangan dana yang terjadi selama 4 tahun, dari tahun 2016 sampai 2020. Hasnaini yang berjuluk wanita emas ini berteriak dan merontak saat dimasukkan ke dalam mobil tahanan, usai diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Hasnaini diduga terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan dana PT. Waskita Beton Prikas tahun 2016 hingga 2020. Selain Hasnaini, Kejagung juga menetapkan KJ dalam kasus korupsi ini. Para tersangka selanjutnya akan langsung ditahan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Sebelumnya emosi Hasnaini Moin tak terbendung ketika pagar rumahnya digembok oleh sekelompok orang, sementara keluarganya masih berada di dalam rumah. Dengan menunjukkan sertifikat kepemilikan rumah, Hasnaini meminta kepada petugas agar membantu membuka gembok tersebut. Namun usahanya sia-sia, lantaran petugas kepolisian telah menerima surat putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa rumah tersebut sudah berganti pemilik. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.